Intro Ribuan buruh turun ke jalan memperingati hari buruh internasional Masyarakat Bandung larut dalam parade peringatan konferensi Asia Afrika Kampung Cirende dan tradisi mengonsumsi singkong sebagai bahan makanan pokok Selamat siang pemirsa Jumpa kembali bersama saya Janisa Rasulana dan dengan saya Rahman Tio Fauzi Selama 30 menit ke depan kami akan menemani siang hari Anda dalam Bandung 12 Intro Memperingati hari buruh internasional Ribuan buruh di Bandung turun ke jalan Ribuan apara kepolisi yang dipersiapkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi Sebagai pusat kota Bandung Gendung Sate menjadi sasaran utama buruh beruntung rasa dan menyuarakan tuntutan mereka Beberapa kelompok buruh yang datang berasal dari gabungan organisasi buruh suruh Indonesia Aliansi Jurnalis Independen Bandung Dan yang hadir dengan masa paling banyak yaitu Kongres, Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASB Para buruh KASB sebelumnya melakukan long march dari Monumen Perjuangan hingga tiba di depan Begung Sate Mereka menuntut pemerintahan Jokowi JK menghapuskan sistem konsorsi dan menaikkan gaji buruh setiap tahun Dari yang sebelumnya setiap 5 tahun sekali Khusus tahun ini, para buruh menyuarakan tuntutan yang baru Yaitu membongkar pengadilan perselisihan hubungan industrial atau PPHI Karena dianggap tidak pro pada buruh Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan Untuk melaporkan langsung dari kawasan Gedung Sate Silahkan Wibi Ya baik Janisa dan Tio Saat ini saya sedang berada di depan Gedung Sate, Bandung Dalam rangkaian acara Hari Buruh Internasional atau May Day Hari ini para buruh turun ke depan Gedung Sate untuk menyuarakan suara-suara mereka Salah satunya yaitu buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI Mereka menuntut, salah satu tuntutan mereka yaitu pembongkaran pengadilan perselisihan hubungan industrial atau PPHI Baik disini saya sudah bersama Bapak Selamet selaku humas dari KASBI Baik selamat siang Bapak selamat Ya saya selamat prianto dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kenapa kita harus membongkar namanya PHI Hari ini bahwa lembaga PHI yang selama ini kita pandang tidak pernah berpihak kepada buruh Contoh kasus banyak masalah-masalah yang di PHI tapi lama kasusnya Yang kedua banyak hakim-hakim yang mengadakan suatu pungkerja sama dengan perusahaan dan suap-suap yang ada di PHI Mungkin itu Baik Bapak untuk tuntutan ini sendiri baru disuarakan tahun ini Ya kalau tentang PHI memang tahun sekarang ini Sebelumnya apa pernah ada masalah-masalah serupa mengenai hal ini Banyak permasalahan yang di PHI juga Kita juga sering mengalahkan satu kasus-kasus Tapi langkah-langkah PHI memang selalu lama Dan kedua juga hakim-hakim selalu berpihak kepada suap-suap yang dari perusahaan Ya baik untuk saat ini sudah hadir 5.000 buruh disini Bapak Ya untuk hari ini kita peringkatin 1 Mei sebagai hari buruh internasional Kita kurang lebih 5.000 untuk hadir ke gas ibu ini Yang hadir disini itu dari mana saja Bapak? Yang hadir disini semua itu dari anggota kasbi yang hadir disini Bandung Raya Cimahi, Sumedang, Garut, dan Kota Bandung Ya baik Bapak semoga tuntutan di hari buruh ini semuanya bisa didengar oleh pemerintah Dan semoga semua tuntutan kasbi bisa segera direalisasikan oleh pemerintah Ya baik Bapak silahkan selamat menjalankan aktivitasnya Ya baik pemirsa itu tadi laporan dari Gedung Sate Hari buruh para buruh akan terus melaksanakan aksinya di hari buruh ini Baik sekian kembali ke studio Tio dan Janisa Baik terima kasih Wibi itu tadi laporan langsung dari kawasan Gedung Sate Seperti yang sudah dilaporkan oleh reporter kami Tahun ini para buruh menyuarakan tuntutan yang baru Yaitu penggongkaran pengadilan hubungan industrial atau PHI PHI diatur dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2004 PHI dibentuk sebagai wadah mediasi untuk menangani perselisihan antara pihak perusahaan dengan buruh Atau juga perselisihan antar buruh Salah satu jenis perselisihan dalam hubungan industrial yaitu perselisihan hak dan kepentingan Contoh kasus yang pernah dialami para buruh terjadi dicimahi pada tahun 2014 76 buruh PT. Sukanda Jaya dilaporkan ke PHI dan dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar 1,9 miliar rupiah Karena dianggap telah merugikan perusahaan Menanggapi tuntutan pembongkaran pengadilan perselisihan hubungan industrial oleh para buruh Berikut pernyataan Kepala Dengan Senaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Undang-Undang yang berkaitan dengan pengadilan hubungan industrial Ini juga harus direvisi Kalau mereka ingin ini ada perubahan Membuarkan pengadilan hubungan industrial Karena biar bagaimanapun Kalau undang-undang mengamanatkan demikian Itu harus dilaksanakan Bahwa di dalam pelaksanaan ada Penyimpangan Ada kekurang baik Dalam menjalankan peraturan Itu harus dikoreksi Tapi kalau kemudian harus dibubarkan Tentu harus ada alasan Penggantinya apakah dijamin lebih baik Demikian pemirsa serangkaian berita tentang perayaan Hariburu Internasional Jangan kemana-mana Karena kami masih akan kembali Dengan serangkaian informasi mengenai kemeriahan paradis Perayaan Konferensi Asia Afrika yang ke-60 Contohnya selayang satu ini Terima kasih telah menonton! Kamu ambil makan banyak banget Laper Yaudah makan Yang Aku kenyang nih Habisin dong Wah masih banyak banget Habisin lah Mau bazir tau Iya aku kenyang Kamu aja nih yang ngabisin Lagian tadi kamu ngambilnya banyak-banyak banget sih Aku bosen tau Aku ngabisin punya kamu terus Kok kamu nyebelin sih? Jadi selama ini kamu jijik Makan makanan sisa dari aku Nyebelin Kamu yang nyebelin Kamu yang nyebelin Eh kesenin dulu Cap Belum bayar ke Ibu Masih di Bandung 12 Pemirsa masyarakat Bandung Sumpah ruah di sepanjang jalan Asia Afrika Saat perhalatan Asian African Hannibal 2015 Perada budaya ini merupakan transkaian perayaan ke-60 peringatan konferensi Asia Afrika Puncak perayaan peringatan ke-60 konferensi Asia Afrika sudah selesai Namun berbagai perayaan masih berlangsung di kota Bandung Sabtu 25 April 2015 Puluhan ribu warga memadati kawasan Asia Afrika Untuk menyaksikan langsung Asian African Carnival 2015 Acara ini menampilkan parade kebudayaan dari berbagai kalangan masyarakat Mereka berparade dari jalan Asia Afrika menuju Masjid Agung Alun-Alun Kota Bandung Parade dimulai sejak satu siang dan akan berlanjut sampai Sabtu malam Acara ini mampu mengundang antusiasme warga dari beragam tingkat usia Saya disini memilih tugas dari sekolah Tugas sejarah untuk mendokumentasiin bagaimana kegiatan disini Selama ke-60 ini berlangsung Acaranya dari minggu kemarin sih udah rame Terus antusiasme masyarakatnya juga tinggi Kemariaan acara ini pun tak terlepas dari bermacam peran para pengisi acara Saya mencari beberapa talent yaitu diantaranya talent-talent berbakat di kota Bandung khususnya ya Dan tentunya saya cari misalnya di daerah kampus contohnya UPI dan STSI Dan juga ada beberapa rekan-rekan saya di bidang entertain yang saya ajar Selain parade budaya, ada juga Bandung Historical Study Games yang telah berlangsung sejak pagi Acara ini melibatkan ribuan peserta untuk berkeliling ke situs-situs bersejarah Dan menguji pengetahuan mereka seputar Bandung Dari kawasan Asia Afrika, Bandung Budiarti Utami Putri melaporkan Ya selain itu, warga yang ketahuan melanggar peraturan saat KAA Hari ini menjalani hukuman dari wali kota Bandung Untuk mengepel trotwar jalan Braga dan Asia Afrika Tak hanya mereka, ratusan warga Bandung lainnya juga ikut serta dengan sukarela Pas jika KAA, Bandung berbenah Warga Bandung beramai-ramai membersihkan kawasan Braga Mereka datang secara sukarela menyambut ajakan wali kota Bandung Ridwan Kamil Di akun twitternya untuk mengepel Braga Dalam kegiatan ini, hadir pula seorang warga yang dihukum Ridwan Kamil Karena ketahuan merusak fasilitas publik saat KAA Ya sekarang mah, jalanin aja hukumannya gitu Terima kasih juga buat warga Bandung yang sudah mendukung Sudah membantu, semuanya segala macam Semoga semua ini jadi pelajaran buat nanti ketempatnya Buat anak-anak muda mau melakukan hal apapun lebih belajar lagi Aksi bersih-bersih ini disambut baik berbagai kalangan Mulai dari anak kecil hingga orang tua turut serta Sampai terus keliling dari pendopo Kumpul kemudian sapu bersih-bersih ngumpulin sampah Kemudian kita berkumpul di makan dulu, istirahat dulu di tempat air mancur Kemudian jalan ke sini Di sisi lain, Ridwan Kamil menyayangkan oknum tidak bertanggung jawab Yang merusak fasilitas publik selama perayaan KAA Ya banyak yang rusak, ada 15 kursi patah Ada bendera-bendera seratusan hilang Aman-aman negara Oleh karena itu, dihukum yang ketahuan ada 7 orang Sudah dihukum, suruh membersihkan beragam Suruh push up, dan suruh hukuman ketiga Posting berita baik tentang Bandung selama 30 hari Dalam aksi sosial ini, Pemkot Bandung menyediakan 3 buah mobil pemadam kebakaran Untuk membantu membersihkan kawasan beraga Dari kawasan beraga, Bandung, Diova Aisyah Rahil melaporkan Wah, menarik sekali ya Jadi warga Bandung tidak hanya larut dalam pemeriahan konferensi Asia Afrika Tapi juga tetap bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan kotanya Ya, betul Dan kali ini, ada berita lainnya tentang Indonesia Hijab Fest yang kembali digelar di kota Bandung Pada perhalatannya yang kelima ini, Indonesia Hijab Fest menghadirkan brand lokal yang siap mendunia Indonesia Hijab Fest 2015 digelar di Sabuga, Bandung selama 4 hari dari 30 April sampai 3 Mei Berbagai merek lokal unjuk gigi dengan produknya masing-masing Tak hanya busana muslim, bermacam produk mulai dari busana muslim pria Sepatu hingga pernak-pernik dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumen Menurut Ketua Pelaksana Indonesia Hijab Fest 2015, Shina Krisnawati Bandung kembali dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap sebagai pusat model dan industri kreatif Kita tetap meskipun kita indi, kita jadi kayak komunitas yang pengen bersama-sama memperkuat brand lokal Indonesia Nah, dari tahun ke tahun perbedaannya adalah brand-brandnya itu semakin bagus, semakin selektif, semakin dekorasi, yang semakin siap untuk ekspor Acara ini pun disambut positif oleh produsen dan konsumen yang ikut berpartisipasi Menurut saya Hijab Fest ini bagus untuk para produsen 2 Junus 5 Terutama produsen yang kecil Jadi kita bisa berkembang, menjadi maju Karena di sini pendatangnya dari luar keluar semua ada Banyak dua pengisi acaranya Jadi kalau misalnya untuk yang memang berhijab sih mungkin berguna banget Atau mungkin yang jadi pengen Yang gak berhijab jadi pengen berhijab gara-gara datang ke acara ini Tak hanya menjual produk Acara ini juga dimeriahkan dengan fashion show dan talk show dari sejumlah desainer muslima Dari gedung Sabuga, Ziaulika Urbazain melaporkan Setelah liputan Hijab Fest tadi, kami masih memiliki informasi untuk Anda mengenai satu kampung yang memiliki ketahanan pangan Simak liputan selengkapnya setelah yang satu ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buka dari pukul 9 pagi hingga 9 malam Cafe ini selalu menarik minat pengunjung karena menu yang nikmat dan harga murah meriah Tak hanya sebelah, ada juga menu mesetan yang menggugah selera Sejarah dari sebelah Pajak Pedas maka gue berdiri itu tahun 2012, tempatnya tanggal 28 Agustus Berawalnya mulai dari hobi aja sih Hobi masak Jadi kita sukanya ngemil-ngemil kan Jadi suka bikin cemilan di rumah Biasanya identitas tuh Identik tuh sebelahku Kan sebelah kerupuk ya Cuman kerupuk doang kan Nah kita kreatifin Jadi ditambah kayak ceker, tulang Makroni, basol dan lain-lainnya Menu seblak yang terkenal di Raja Seblak Maoggo Adalah seblak hingga sapi Level pedas yang disediakan disini bervariasi Mumpung saya disini Saya mencoba level 4 Dengan 16 cabai Bisa terbayangkan pedasnya seblak Yang saya pesan Kalau anda berani memesan yang level berapa nih Untuk mie Mie setan kekil jadi menu favorit Di cafe ini Hmm Kira-kira menu apa ya Yang jadi favorit pengunjung disini Aku lebih suka sama sebelahnya Sebelahnya yang banyak item-itemnya juga Paling saya sukanya yang 3 item Lebih suka ke sebelah tulangnya enak Enaknya gurih Enak sih Jika anda penikmat kuliner pedas Maka cafe Raja Seblak Maoggo patut anda kunjungi Tapi tetap perhatikan Kondisi perut anda ya Dari sore yang Kabupaten Bandung Misa Umur Masya melaporkan Nah sebelumnya kan kita sudah lihat Salah satu cemilan yang menjadi Hat Kota Bandung Tapi jangan lupa Selain mengemil Kita juga butuh nasi Sebagai asupan karbohidrat kita Ternyata nasi tidak hanya berasal dari Beras saja loh pemirsa Karena rupanya Singkongkung bisa diolah menjadi nasi Seperti yang dilakukan oleh Masyarakat adat Kampung Cirendak Berikut kita saksikan liputannya Indonesia memang kaya akan budaya Dan adat isiadat yang tetap terjaga Banyak masyarakat yang menjaga tradisi Turun temurun hingga lintas generasi Salah satu daerah dengan tradisi yang unik Yaitu Kampung Cirende Lewigajah Cimahi Hampir satu abad Warga kampung ini terbiasa mengonsumsi singkong Sebagai makanan pokok mereka Nah karena penasaran Saya mengikuti Kang Yana Salah seorang warga Kampung Cirende Yang akan ke kebun untuk memanen singkong Setiap warga Kampung Cirende Memiliki kebun singkong sendiri Bagi mereka Menjadi petani singkong bukanlah sebuah pekerjaan Tetapi jalan hidup Tidak ada yang menjadi buruh tani Karena masing-masing mengolah lahan milik sendiri Nah selesai memanen singkong di kebun Kini saya sudah berada di tempat pengolahan Tradisi ini bermula saat masih zaman penjajahan Kala itu masyarakat Cirende mengalami gagal panen Kemudian para leluhur berupaya mencari bahan makanan alternatif Sehingga terpilihlah singkong hingga saat ini Singkong-singkong tersebut dikupas kemudian dibersihkan dengan air Lalu diperas untuk diambil kanjinya Kanji tersebut kemudian digunakan sebagai bahan dasar berbagai makanan olahan Berkat kebiasaan yang sudah berjalan hampir 100 tahun Kini mereka tidak lagi harus bergantung kepada kondisi pangan nasional Tradisi tersebut pula yang mengantarkan masyarakat Cirende Memperoleh penghargaan sebagai desa dengan ketahanan pangan Nah setelah dijemur Ampas singkong yang sudah kering ini sudah siap digiling Sehingga menjadi rasi atau beras singkong Nah ini rasi atau beras singkong yang sudah digiling Untuk siap dikonsumsi Rasi ini bisa dikukus Sehingga siap menjadi nasi singkong Kalau untuk nasi singkongnya ini Untuk rasanya sih gak jauh beda sama nasi beras ya Cuman beda di tekstur Tapi kalau soal dindingnya Gak beda sama dinding-dinding pada umumnya Rasanya hampir sama persis Mantap Selain menjadi beras singkong Berbagai hasil olahan makanan ringan juga bisa diolah dari singkong Tentu ketika beras di umum di masyarakat Sangat langka sekarang ini dan harganya mahal Tentu sangat beruntung bagi kami yang sudah dibiasakan oleh tradisi Mengkonsumsi singkong Karena kami dari bulidaya Mengolah dan memakannya Kami yang menyiapkan Secara otomatis kami beruntung Tidak merasa kerepotan ketika beras tidak ada Wah pengalaman selama berada di kampung Cirende Memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya menjaga tradisi leluhur Darik Jimahi Tan Tio Anon melaporkan Liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Bandung 12 hari ini Saya Rahman Tio Fauzi dan rekan saya Denisa Rasmana kami pamit undur diri Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!